Seperti ini, gada sil dia adalah pupuk yang lengkap yang dapat dipergunakan untuk berbagai jenis tanaman ya. Kali ini Mas Bi mau aplikasikan ke tanaman buah naga punya Mas Bi ya. Terima kasih telah menonton! 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 ini sudah masifikasi air ya tadi ya tapi belum dicampur dan sekarang takarannya ini takarannya satu liter untuk satu liter air ini menggunakan setengah sendok makan dan sedangkan botol semprot banyaknya dua liter jadi untuk takarannya dua dua liter air itu menggunakan satu sendok makan satu sendok makan enggak perlu full karena satu sendok makan full itu sama dengan 10 gram kita menggunakan satu sendok sedang untuk dua liter air saya masukkan untuk penyampurannya bandasi Oke kita menggunakan planet kita campurkan ini kandungannya lanet ini banyak sekali ya sangat bagus sekali juga buat pencegahan ya buat pencegahan seperti hama-hama seperti ulat juga semut-semut ini juga bisa menggunakan lanet ya ini kontak langsung berupa tepung yang warnanya biru dapat dilarukan dalam air untuk mendirikan hama tanaman seperti bawang merah kacang-kacang panjang jeruk upis cembako bawang putih tomat kacang isu dan teh dan kali ini kita aplikasikan untuk bahan naga juga ya Oke sekarang kita campur lanetnya cukup setengah sendok ya kita menggunakan setengah sendok makan 2 liter kita menggunakan setengah sendok makan Oke berikutnya sekarang kita mau mencampurkan perkatnya ya karena ini musim hujan kita butuh perkat ya kita butuh perkat supaya tetap lebih tahan jadi nanti kalau datang hujan kalau datang hujan nanti jadi eh pupuknya ini lebih melakat di batang tanaman tersebut ya seperti buah naganya Oke sekarang kita campurkan perkatnya ya ini perkatnya kita menggunakan astik bahan perkat untuk tanaman sekarang kita buka nah ini teman-teman kita menggunakan perkatnya seperti ini teman-teman jadi nanti kalau hujan pupuknya itu lebih tahan jadi lebih perkat ya nggak gampang kalis kalau kena air hujan karena ini curah hujannya sangat tinggi kita menggunakan harus menggunakan perkat ini teman-teman oke sekarang kita buka oke untuk takerannya kita menggunakan eh kalau disini sih anjurannya 2-4 cc ya untuk 10 liter dan Sekarang kita menggunakan satu tutupnya aja ya menggunakan satu tutup aja berkatnya kita campur sudah cukup oke setelah tercampur sekarang kita aduk ya teman-teman sekarang kita aduk kita langsung menggunakan aduknya kita kocok-kocok aja teman-teman karena nggak beradukan ya kita kocok-kocok aja oke sekarang sudah terasa tercampur sekarang kita pengaplikasian ya teman-teman kita semprotkan ke seluruh batang buah naganya ya oke ikuti terus jangan sampai ketinggalan video ini biar tahu gimana caranya kita penyemprotannya terhadap eh tumbuhan buah naga meswi ya sebelumnya kita pompa dulu nah ini tumbuhan buah naganya masih ya sambil kita pompa nanti kita aplikasikan ke batang buah naganya jadi selain kita memupuk daun hari ini kita juga melakukan pencegahan eh tambah pada tumbuhan buah naganya karena tadi kita campur pupuk daun juga insektisida oke sekarang kita lakukan penyemprotan oke 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati